Halo semua, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya Grace Kali ini kita akan bahas tentang katarak Nah, kalau kamu masih bingung bagaimana membedakan mata yang katarak Nah, kamu harus simak video ini sampai habis Supaya jika kamu bisa tahu, paham, melihat orang yang mengalami katarak Kamu bisa menjelaskan info ini Nah, buat kamu yang baru pertama kali bergabung di channel ini Silahkan dikong saya dengan subscribe Dulu channel ini Nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya Supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru Follow juga sosial media saya Karena saya sering berbagi info kesehatan di sana Pokoknya kamu gak rugi deh Oke, langsung saja kita bahas Katarak Didefinisikan Diartikan sebagai penguruhan lensa yang ada di dalam mata intraokular Ini biasanya penguruhannya terjadi secara alami Fungsi lensa itu sendiri ialah mengatur fokus supaya kadar cahaya yang masuk ke dalam mata itu bisa diatur Jadi kalau kelebihan atau kekurangan itu bisa diatur supaya sesuai dengan kebutuhan mata kita Berdasarkan WHO tahun 2010 sendiri 51% kebutuhan itu diakibatkan oleh katarak ini Wow, ini jumlahnya sangat besar ya Angka ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan semakin tingginya usia angka harapan hidup Kan makin lama angka kesakitan itu kan dapat ditekan Sehingga angka harapan hidup manusia juga bertambah Makin banyak deh terhitung pengidap katarak-katarak ini Karena biasanya terjadi pada orang tua Kebutuhan karena katarak ini sebenarnya dapat dicegah kalau kamu mau aware dan memang paham bahwa katarak ini memang bisa dicegah Terdapat beberapa patofisiologi atau proses terjadinya kenapa ya bisa katarak itu terjadi Yang pertama ialah berubah struktur biologis lensa Seiring dengan waktu struktur biologis yang ada di lensa mata kita ini bisa berubah Untuk prosesnya tetap hidup 70% reaksi untuk menciptakan energi atau ATP di dalam mata itu dia reaksinya anaerob Tidak butuh udara sedangkan butuh udara itu disebut aerob Jadi 30% nya aerob 70% nya anaerob nih teman-teman Nah kalau prosesnya anaerob ini bisa terbentuk radikal-radikal bebas Intinya kalau radikal bebas ini jumlahnya lebih banyak daripada antioksidan Maka keseimbangan homeostasis mata itu menjadi terganggu Struktur alam yang di dalam mata yang mengatur transparansi lensa tersebut Itu disebut kristalin itu prosesnya menjadi terganggu sehingga lensanya menjadi keruh Jadi kelihatan matanya itu agak seperti ada awan-awannya gitu Itulah dia katarak ya penguruhan lensa Berikutnya adalah gangguan kristalin itu sendiri Pada dasarnya kristalin itu ada 3, ada alpha, ada beta, ada gamma Lensa itu kalau dia ada sesuatu yang mengganggu homeostasisnya atau keseimbangannya Misalnya seperti radikal bebasnya lebih banyak dari antioksidannya Maka rantai alpha dan antioksidan itu akan bekerja untuk memperbaiki struktur yang rusak Namun seiring bertambahnya usia Kemampuan untuk memperbaiki ini berkurang Sehingga rantai-rantai yang tadi itu sebenarnya kan harus diuraikan Untuk memperbaiki struktur tadi Nah dia gagal diurai sehingga menyebabkan kekeruhan lensa Siapa-siapa aja sih yang berisiko mengalami katarak ini Nah ini hal yang paling penting kita tahu Menurut American Academy of Ophthalmology Yang pertama adalah penderita diabetes mellitus Yang kedua adalah pengguna steroid Steroid ini sejenis obat atau hormon Jadi dia ada yang oral Inhalasi dan intravena Intravena itu disuntik seperti pengguna KB Oral itu dia berupa obat inhalasi itu yang dihirup Paparan ultraviolet Sinar UV yang ke mata Merokok penyakit mata lainnya Seperti retinitis Retinitis pigmentosa Dan uveitis Trauma okuler Atau ada kecelakaan yang menyebabkan Cidera pada mata Riwayat operasi mata Dan faktor genetik Nah berikutnya lagi Yang penting kita tahu adalah Bagaimana cara mencegah katarak Terjadinya katarak senilis Senilis itu artinya yang memang disebabkan oleh penuaan Ya katarak senilis Sebenarnya terjadi multifaktor ya Bisa karena genetik Lingkungan Dan memang ada masalah di nutrisi Penelitian membuktikan bahwa ada yang harus dikonsumsi Untuk menurunkan risiko terjadinya katarak ini Seperti vitamin C, lutein, zesantin Golongan santin Vitamin B, omega 3 yang banyak kepada minyak ikan Dan mengurangi asupan karbohidrat sederhana Karbohidrat sederhana itu yang gampang dicerna oleh tubuh ya Lawannya adalah karbohidrat kompleks Namun karena sifatnya katarak ini adalah penyakit degeneratif Memang belum cukup penelitian yang memadai Metode dan bukti bahwa Pencegahan ini memang efektif Masih kurang memadai Jadi ya daripada gak sama sekali Sebaiknya memang kita konsumsi aja Terus kalau memang sudah katarak harus diapain nih Nah, kalau saya di puskesmas Banyak orang yang saya jelasin bahwa Opung memang katarak Blah-blah-blah Tapi jawabnya ujung-ujungnya Aku sudah tua, aku gak usah dioperasi Aku minta obat tetes aja No big no ya Jadi, katarak itu tidak bisa disembuhkan Kecuali jalan operasi Kalau hanya tetes mata-tetes mata itu tidak meredakan Tidak mengatasi masalah Tidak dapat menyembuhkan katarak Begitulah ya Jadi, jika kamu sudah paham Atau kamu masih ada yang bingung Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Atau DM saya Dan jika kamu merasa info ini bermanfaat Silahkan bagikan Terutama kepada mereka yang membutuhkan Supaya kita sama-sama paham Dan bisa mencegah terjadinya proses katarak ini Dan mendapatkan edukasi yang benar Tentang katarak ini Oke, itu dulu dari saya Sekian Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng Thank you for watching See you on the next videos Bye-bye Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini